Halo semuanya, ketemu lagi bersama kita berdua. Hari ini kita akhirnya pindah ke rumah kita. Udah lama gak buat video karena itu. Lagi beres. Ini langkah baru untuk kita berdua. Karena kita akhirnya tinggal berdua. Udah gak ikut sama keluarga aku lagi. Sebelum kan ada banyak yang bilang ya. Kok ceritain dong pertama kali ketemu. Gimana bisa kenal satu sama lain. Gimana. Jadi kali ini kita berdua. Jadi pas nih ngomongnya ya. Kita udah tinggal berdua. Dan kita mau ceritain. Karena awalnya kita bisa kenal satu sama lain. Sampai menikah. Nah kita udah kenal berapa? 8 tahun ya. Dari tahun 2012. Akhir, akhir 2012. Nah jadi mau mulai cerita ya. Waktu kita pertama kali kenal. Umurku 16 tahun. Nah masih anak. Ya. Kalau disini lo dapet KTP. Ya. Mungkin. Nah waktu itu aku. Tiap hari pergi ke college. Aku belajar. Dan on holidays aku kerja juga. Kayak wanita sibuk. Nice. Ya. Aku juga prepare masuk universitas. Ya. Dan belajar bahasa inggris. Tiga kali seminggu. Nah. Jadi. Guru bahasa inggris aku. Menyelangkanku. Praktis bahasa inggris lebih sering. Nah. Dan mungkin cari orang. Untuk berbicara bahasa inggris dengannya. Nah. Jadi. Aku sama temanku cari language exchange website. Di website itu. Kamu harus tulis bahasa apa kamu tahu. Misalnya aku tahu bahasa Rusia ya. Dan bahasa apa kamu mau belajar. Aku mau belajar bahasa Inggris ya misalnya. Dan. Ya. Aku mulai communicate. Melalui website itu. Nah. Ya. Ada banyak orang luar sana dari negara beda. Ya. Itu. Di posisi kamu ya. Ya. Kalau misalnya di posisi aku. Itu waktu kenal Maria. Waktu Maria umur 16. Aku umur 22. 22 tahun. Jadi waktu itu. Itu pasnya aku lulus dari. Kuliah ya. Dari universitas. Aku disitu udah mulai kerja juga. Jadi. Kenapa aku. Apa. Memakai website itu. Kenapa aku. Bisa. Bukan cuma Maria. Maksudnya kenal sama orang luar. Karena memang aku juga. Kamu mau cari. Goplin ya. Aku pelajari. Tidak. 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 Aku memang pengen. Apa ya. Jadi. Belajar sama pengen tahu dunia luar. Karena aku itu tuh. Dulu lulus kuliah tuh. Maksudnya lulus kuliah kerja ya. Jadi tuh aku. Aku pikir. Kalau kuliah kan. Tahu kan jamnya ya. Jadi kayaknya jamnya beda-beda. Lebih. Lebih gak sibuk. Ketimbang. Kerja. Pertanyaan udah tahu. Masuk jam lapang. Udah sibuk. Jadi aku mikir. Wah. Kayaknya gak kayak gini nih. Apa. Aku gak suka nih. Hidup kayak gini nih. Misalnya. Apa. Terlalu monoton lah. Buat aku. Jadi aku ah. Kayaknya. Walaupun aku kena. Berteman sama orang luar. Tapi eh. Maksudnya orang di lingkungan. Di Indonesia. Temu-teman aku. Tapi aku pengen. Kenal nih sama orang luar. Jadi pengen tahu. Cara pandangnya kayak gimana. Cara berpikirnya seperti apa. Dan sekalian juga belajar bahasa Inggris. Jadi waktu itu. Ya aku. Aku menemukan website itu. Jadi kita. Gak cuma. Sebenernya sih gak cuma. Sama Maria. Ya aku. Kenal. Ketemu tapi sama orang luar juga. Yang lain. Ya. Punya banyak. Wanyita sana ya. Enggak. Ada cowoknya juga. Oh cowok juga ya. Ada jadi. Kan tadi gak banyak. Ada juga. Aku juga ngomong-ngomong Indonesia. Jadi. Ya kita. Bercanda-bercanda aja. Kenapa kita pakai. Kenapa kamu pakai website ini. Kenapa aku pakai website itu. Karena memang. Tujuannya membelajar. Tapi kalau aku gak tahu ya. Kalau yang lainnya kayak gimana. Nah. Dari situ. Awal mula. Aku dan Maria. Ketemu. Itu. Bulan November 2012. Nah. Oh iya. Tanggal. 21. Oh iya. 21 ya. Ya 21. 21 November 2012. Nah. Aku balik dari college. Aku. Dan. Aku buka website itu. Untuk. Ya cek aja. Ada pesan apa. Ya. Lihat. Ada pesan. Atas namanya. Helon Karyaji. Dan. Dan. Nah. Aku. Aku. Buka. Aku ingat. Di pesan itu. Kayak. Halo. How are you. Ya. Nah. Biasa aja. Aku. 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 Buka sih. Lihat foto-foto. Ya. Sampai sekarang. Aku ingat. Foto-foto ini. Kalau ada. Ya. Mungkin aku taruh di sini ya. Kalau aku cari. Nah. Dan. Ya. Aku. Replay juga. Hi. I'm fine. How are you. Dan. Ya. Kita mulai chat ya. Kita bahas tentang. Football. Tentang. Hobi. Ya. Aku suka banget. Dia. Selalu. Replay cepat. Aku nggak pernah. Nungguin. Nah. Mungkin. Beberapa hari. Kita. Pake website itu. Untuk chat. Dan. Nah. Waktu itu. Hermawan. Ask me. Kamu bisa. Kasih. Nomor HP. Untuk. Chat. Pake WhatsApp. Ya. Lebih. Lebih cepat. Ya. Lebih mudah. Dan. Aku sih. Aku. Orang. Waktu itu. Nggak suka. Kasih. Nomor HP aku. Pada laki-laki. Ya. Dan. Aku nggak mau. Pertama kali. Dan. Aku cerita. Keteman aku. Gimana ya. Harus. Kasih atau nggak. Dan. Dia. Bilang. Nggak apa-apa. Kasih aja. Ya. Ya. Jauh dari kamu. Kamu. Tidak pernah ketemu. Dan. Kalau. Dia. Ganggu. Kamu. Blog aja. Oke lah. Aku pikir. Oke lah. Kasih aja. Dan. Mungkin. Ya. Aku bisa. Di blog. Dan. Ya. Nggak chat lagi. Kalau nggak mau. Dan. Dia. Nggak dekat. Aku. Nah. Kasih aja. Aku kasih. Nggak pernah ketemu. Nggak nyangka ya. Ya. Nggak nyangka gitu lah. Ya. Terus. Apa ya. Nah. Kita mulai chat. Dan. Kita chat. Dari. Bangun. Cidur. Ya bangun. Ya. Kita mulai chat. Dari bangun. Cidur. Dari pagi. Sampai malam. Tiap hari. Dan. Hari Sabtu. Kita pakai. Nah. Ketemu di sekat ya. Ya. Dan. Ya. Sepajat malam. Dan. Ya ngobrol sana. Enak. Cepat ya. Ya. Setelah itu. Kita cedul. Hari minggu. Ya udah cedul. Ya. Oke. Kalau di. Apa. Di sisi aku ya. Ya. Emang. Aku kirip pesan dulu. Dari. Aku ingat tuh. Foto Maria. Emang. Foto kamu. Aku ingat. Nanti. Kalau kamu dapet tunjukin ya. Ya. Aku akan. Maria lagi. Apa. Pake payun ya. Ya. Pake sepatu. Sepatu sport ya. 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 Pokoknya lagi jokok gitu. Agak samping. Ya. Ya. Maria waktu itu. Masih. 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 Entran kau pun. Ia masih. Yeah. Jadi waktu kita. Aku kirim. Jadi kalau. Apa. Waktu kita aku kena lihat. Tadi. Seperti Madi cerita ya. Jadi kayak. Aku mau kenal Maria. Jadi waktu itu aku kirim pesan. Juga gak. Kamu bahas. Cepat ya. Iya. Kamu ngapas cepat. Kamu gak bahas waktu aku kirim pesan. Mungkin karena aku belajar, aku di sekolah Mungkin ada aktivitas atau aktivitas Jadi yaudah kita ngobrol, tapi emang aku bahasnya cepat Dan kita punya waktu beda Oh iya, kita punya waktu yang berapa jam ya? Pajam ya? Oh empat Jadi Indonesia itu lebih cepat ya Jadi kalau aku bales itu, emang aku bales cepat Karena aku balesnya, kita chatnya waktu di sini Kalau di Indonesia jamnya malam ya Dan itu aku sudah susah beraktivita Jadi yaudah kita ngobrol selaluan Jadi yaudah, dan ya itulah di responsial waria Jadi aku minta nomor WhatsApp Karena aku gak terlalu suka pake website itu juga Jadi buat apa sih maksudnya? Ya susah buka kalau pake HP ya? Iya, kalau dulu kan ya 2012 tau lah Jamannya gak kayak sekarang ya Tapi muda juga sih waktu itu Jadi tapi aku minta nomor WhatsAppnya Akhirnya dikasih Dan yaudah disitu mulai chat Tapi aku ingat tuh satu momen tuh waktu Aku lagi ke Jakarta Aku lagi ke Jakarta sama teman-teman aku Lagi ada, ya lagi datang ke salah satu inilah Apa ya, bazar gitu, pasti tau lah Waktu itu kita chat Tapi aku gak bisa bahas tuh Karena Lagi apa, sinyal lagi gak bagus Tau gak wakil aku Yaudah aku kan cuma taruh handphone Yaudah belanja aja misalnya Belanja Pas lagi di apa, di motor Ada tuh pesan langsung banyak banget Lagi di mana Lagi di mana Kok bahasa Allah Belang, 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 belang Aku mikir Lah ini kenapa nih mom Aku mikir ini cewek kenapa Karena kamu selalu balas cepat Nah aku tuh yang gak cepat Aku pikir gimana ya Tapi aku bilang kan Aku mau ke Jakarta Tapi kamu harus kirim foto-foto Oh iya Kamu kirim gimana Kamu makan apa Iya, dulu sering banget Aku kalo lagi keluar nih Misalnya lagi Mau di Tanggera Mau di Jakarta Atau di luar kota Aku suka kirim foto nih Jadi kasih tunjuk Maria Maria juga Aku lagi disini Ini daerahnya ini Ini lagi makan ini Jadi Jadi kita Apa ya Suka komunikasi ya Jadi kayak itu sesuatu yang menarik Karena Maria nanya ini Makanannya apa Dari apa Di Jakarta daerah mananya Walaupun Maria tau Jakarta Tapi kan Jakarta masih luas ya Terus lagi daten di acara apa Seperti itu Jadi aku ragu ya Engga sih gak ragu Cuma aku lihat Apa ya sih Maria dulu kayak Ini Apa ya Kayak khawatir ya Kamu khawatir ya Cuma aku gak awas Sorry Lagi sinyal lagi gak bagus Memang lagi banyak Perumunan gitu Jadi rame Jadi Ya gitu lah Bawanya Ya udah akhirnya Ya itu Setiap Setiap hari Sabtu malam Malam minggu ya Ya Kita ngobrol di Skype Jadi ngobrol tanggal malam sampai pagi Iya Berapa ya jam? 6 jam Bisa Di atas 5 jam Nah Waktu itu Waktu kita pertama kali Ketemu di Skype Aku gak bisa lihat Hermawan Tapi Hermawan bisa lihat aku Dulu Sebenernya aku ada laptop Iya Cuma emang laptopnya Lagi bermasalah Jadi aku pakai komputer Dan komputer aku gak punya webcam Jadi waktu itu Maria Sebenernya kita mau ketemu Tunjukin muka bareng-bareng ya Iya Tapi waktu itu aku bilang Aduh aku gak ada webcam atau apa Gak bisa Kamu gak bisa lihat muka aku Ya akhirnya apa Maria yaudah gak apa-apa Ya mungkin Mungkin 2 bulan atau sebulan ya Oh iya Mungkin aku gak bisa lihat kamu Oh iya Ya udah gak apa-apa Tapi Akhirnya Hermawan beli HP baru Oh iya Untuk bisa Oh iya Nah Jadi Tanggal 10 Januari 2013 Nah kita putuskan buat Kayak long distance relationship ya Ya 2 bulan ya Kita Oh iya Kenal ya Aku masuk universitas Setelah itu Dan Pertama kali Kita ketemu Aku datang ke Indonesia Setelah 3 tahun 3 tahun Kita Chat Melalui WhatsApp Ya Dari pagi sampai malam Itu susah banget Aku ingat Bener-bener mau ketemu Tapi gak bisa Dan akhirnya Aku bisa datang Tanggal 16 Juli 16 Juli Yang 2016 16 Juli ya Yang 16 Juli Hampir udah ada setan Ya 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 Ini Kita pertama kali Ketemu Aku Sampai sekarang Aku gak ketemu dia Jadi gimana ya Kamu pertama kali lihat aku Wah Sesuai ekspektasi gak Wah itu Maria bener-bener apa ya Sempurna ya Jadi kalau Tinggi Kamu bilang tinggi Tinggi Dia khawatir kalau aku lebih tinggi dari dia Iya Si Udah tinggi Putih Rambutnya pirang Matanya biru Nah waktu itu ya Aku punya rambut rambut yang pirang Jadi Pertama kali kok Wah itu Apa ya Udah kayak Bidadari lah Aku tuh Sampai kementeran Aku ingat banget tuh Saking kementerannya waktu itu Aku pengen ambil Apa Kopernya kamu ya Apa tuh Kopernya kamu Iya Jadi Aku ambil Aku udah gak bisa ngomong apa-apa Aku cuma bilang Ya How are you like Nah iya Waktu itu Hermoman nervous banget Karena Nah Gak tau ya kenapa Aku gak Gak terlalu nervous Dari pada Hermoman Iya Dia ambil tas aku Dan jalan duluan Dia bilang Aku kayak Gimana ya Dia gak senang Atau gimana Ya dibikir Maria Gak senang Cuman kan aku pikir Pasti Maria sampai Mungkin lah Kita Mobil ya Ya mobil Dia gak bisa cari mobil Dia Kayak Gimana mobil aku Mungkin 15 minit ya Kita cari mobil Gimana Agak wakin ya Ya agak Agak Ya blank aja sih Jadi aku Aduh Gak nyangka sih Aku benar-benar nyangka Gak nyangka banget Ketemu sama Maria Nah Setelah Maria 2016 kesini Maria Ya aku balik lagi Untuk kuliah aku Dan Ya 2 2 tahun lagi Kita Di Long distance relationship Iya Jadi totalnya 5 tahun Kita gak ketemu Nah ketemu 1 kali ya Satu kali sepanjang 5 tahun Nah Ya setelah 2 tahun Aku Graduate dari Universitas Dan aku Datang sekaligus ya Ke Indonesia Dan kita menikah Jadi Sebelum menikah Aku lihat Hermawan 2 kali aja Ya Apa Nyatanya ya 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 Di Real life Ya Nah Lucu banget Tapi aku gak merasa Buruk Karena itu Aku merasa Aku tahu Hermawan Bener-bener bagus Tahu orang ini Kayak Ya dia bagus Ya Ya Baik Menurut aku Sempurna Jadi Karena itu Aku putuskan untuk menikah Jadi Kamu gimana ya Ya aku dulu sempat takut juga Jadi Sebenarnya aku Aku mulai takut sama Maria itu Maksudnya Bakal gak Gak jalan ya Maksudnya Hubungan kita gak bakal lanjut Ketika Maria Waktu itu Studying college ya Jadi Waktu itu Maria habis itu Gak lama Kemudian kan Lanjut ke Universitas ya Jadi aku tuh Khawatir waktu di Universitas pasti Maria ketemu sama temen-temen baru Iya Laki-laki Ya mungkin Cowok ya Baru Kenal temen Jadi aku tuh Agak khawatir Tapi aku pikir Ya udahlah Kalau memang Jodohnya aku sama Maria Ya udah Makanya gak Kenapa Ya udah Kamu angga Di saat itu Kini sama-sama berjuang ya Maksudnya sama-sama Apa ya Survive ya Ya Karena aku sendiri juga Walaupun banyak Bodaan disini Maksudnya kan Bisa juga kan Jari perempuan disini Tanpa Maria tau Tapi aku kan Ngapain lah Tapi aku percaya Memang Iya Karena Emang aku udah bilang sama Maria Kalau Kalau memang Aku bilang Aku pilih kamu Jangan khawatir Tentang Timitas aku disini Tapi Kalau bisa kamu Aku juga pernah bilang ya Tapi kalau kamu Ketemu sama yang lain disana Kamu bilang Hidur Ya Karena aku Yang mending Lebih baik aku yang Merasa Apa ya Sakit lah ya Karena aku gak mau Nyakitin Maria Bagaimanapun kan Ya aku cowok lah Lebih kuat Daripada tewek Aku bergerak gitu Tapi Ya aku bersyukur Maria Ya Ya maksudnya Masih Agak Masih setia sama aku Jadi Nah Ya kalau Kalau Nah kenapa Kita percaya ya Karena Kalau aku mau Tahu Dimana Hermann Dia selalu kasih tau aku Aku sana 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 Aku Makan ini ini Sudah Sudah Dan dia selalu kirim Dan aku juga selalu kirim Kalau aku keluar Lagi ketemu teman Ya Aku selalu kirim foto ya Lagi jalan-jalan Ya Jadi Gak pernah sih Ada Kayak masalah ya Ya Gak Gak ada masalah kok Karena kita memang Sudah komitmen juga Tapi susah banget Kalau gak bisa ketemu ini Susah Apalagi kalau Ini Kalau kita lagi ada masalah Apa Kegi berantem ya Ada masa-masa kecil Iya Ini kecil aja Nah Susah apa ya Karena Aku lihat Teman-teman aku Punya boyfriend ya Pergi Nonton Movie Atau Jalan-jalan aja Tapi aku di rumah aja Aku belajar aja Dan Iya Kayak Ya susah ini Susah Dari long distance relationship Karena aku bisa lihat Teman-teman aku senang sekali Tapi aku Kayak buatkan aku di hape aja Iya Aku gak bisa tersentuh Atau Iya Apa aja Aku gak dapat Haji ya Gak dapat bunga Sampai sekarang Ya Oke mungkin Segini dulu ya Karena Kayaknya udah kepanjangan juga ya Iya Jadi terlalu lama Jadi terlalu lama Tapi kalau bisa nanti Itu sebenarnya Kita bisa cerita lebih detail lagi ya Cuma Mungkin Kalau ada yang mau pertanyaan nih Untuk lebih detailnya Bisa tinggalin kolom komentar Nanti kita bikin QnA-nya Iya Di video selanjutnya Kita mau bikin QnA Jadi kalau ada pertanyaan Atau mau Tau apa aja Biar aktivitas kita Biar aktivitas kita Biar aktivitas kita Yang sekarang ya Atau sebelumnya Sebelumnya Atau yang mungkin sekarang Ya tanya aja Jadi video selanjutnya Pasti buat QnA Tanya apapun ya Tapi yang Yang bener Oh udah aneh-aneh-aneh Nah aneh-aneh boleh Gak apa-apa sih Tapi kalau tanya yang aneh-aneh Nanti kita jawabnya yang betul-betul Oke terima kasih ya Terima kasih ya Ya kita harap Kamu suka cerita Cerita kita Oh iya Website itu sekarang Gak ada ya Gak ada Udah gak ada Udah gak ada Udah lama Kita udah ngecek lagi Udah lama banget Aku cek hari ini Oh ya Gak ada Oke Oke terima kasih Jangan lupa Like, subscribe Comment ya Tanya Oke Bye-bye Sepaka, 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 sepaka